Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan melakukan kegiatan edukasi penyakit mulut dan kuku kepada para peternak dan distributor sapi di Desa Keposang, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi penyebar luasan penyakit mulut dan kuku sapi di Bangka Selatan, khususnya di Desa Keposang. Puluhan peternak dan distributor sapi di Desa Keposang, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan melakukan edukasi terkait antisipasi dan ciri-ciri hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, Suhadi mengatakan, sosialisasi dan edukasi ini merupakan salah satu upaya mencegah penyebaran PMK di Bangka Selatan. Selain itu, dengan adanya edukasi ini diharapkan, para peternak dan distributor dapat memahami apa saja ciri-ciri hewan ternak yang terpapar dan cara mengatasinya. Kegiatan edukasi dan sosialisasi ini akan terus dilakukan secara bertahap, dari mulai tingkat desa, khususnya yang ada peternak maupun distributor sapi. Tidak hanya itu, peternak dihimbau agar menjaga kebersihan kandang secara rutin dan memberikan pakan yang cukup. Dan ini adalah pergiatannya dalam rangka untuk sosialisasi terkait dengan melabahnya penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Pada peternak, misalnya peternak, peternak yang memiliki peternak. Ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar memahami peternak terkait dengan penyakit PMK ini, atas penyakit yang diperlihatkan. Baik itu kepada masyarakat peternak maupun masyarakat peternak. Untuk distributor, dihimbau harus benar-benar selektif dalam mendatangkan sapi dari luar daerah, dan harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan dalam keadaan sehat sebelum dibawa ke Bangka Selatan. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Blitung, Wiwin Suseno, Ainyus melaporkan.